Itu Belehem Piper Talks, sahapan firman Tuhan dari hamba-hamba Tuhan Gemi Belehem. Kiranya firman Tuhan hari ini dapat memberkati kita semua. Shalom Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, selamat pagi kembali kita pada pagi hari ini ke dalam renungan firman Tuhan. Dengan tema Tuhan tetap sama dulu sampai sekarang, yang terambil dalam Masmur fasal 44 ayat 1 sampai ayat 27, ayat 8 mengatakan, Tetapi engkau lah yang memberi kami kemenangan terhadap para lawan kami dan orang-orang yang membenci kami, kau beri malu. Pemasmur mengingat akan kemurahan Tuhan dan karya Tuhan di masa lampau. Bagaimana dengan kekuatan kuasa Tuhan lah maka bangsa beroleh kemenangan. Pemasmur memaparkan kehancuran dan hukuman dari Tuhan atas bangsanya. Inilah jeritan bangsa yang merasa ditinggalkan oleh Tuhan. Pemasmur menyatakan keteguhan diri dan bangsanya kepada Tuhan. Sekalipun tangan Tuhan menekan dan meremukan mereka, namun mereka tetap berpaling daripadanya. Berpaling padanya, pemasmur memohon pertolongan pada Tuhan supaya Tuhan segera menolong mereka. Apa yang membuat pemasmur tidak meninggalkan Tuhan di tengah kesesakan yang dialami bangsanya? Karena pemasmur menyadari, kekuatan hanya dari Allah saja. Senang dan kesusahan itu dapat terjadi karena seizin Tuhan. Saat ini kondisi bangsa kita sedang menjerit karena keadaan yang sedang kita hadapi. Kita kembali mengingat bangsa Israel berseru pada Tuhan saat menghadapi kesesakan. Selahkanlah segala kesesakan kita pada Tuhan. Sebab Tuhan yang memelihara kita, bergantunglah, bersandarlah sepenuhnya pada Tuhan. Bukan pada kekuatan dan keberhasilan kita. Kemampuan keberhasilan itu bukanlah kejak keras kita. Kalau tidak dengan pertolongan Tuhan, sia-sialah semua itu. Tuhan tetap sama dulu sampai sekarang. Dia tetap ada untuk menyertai kita dan menolong kita. Tetaplah bersandar dalam lindungan Tuhan. Amen. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Kami menyerahkan kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan. Terima kasih. Engkau Allah yang tidak pernah berubah yang dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Bapak di surga, lindungi kami, tolong kami di masa saat-saat sulit ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Demikianlah Bible Talks hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus memberkati.